Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semuanya Mudah-mudahan sahabat youtube semuanya dalam perjalanan sehat walafiat Terima kasih kepada sahabat youtube semua sudah Meruangkan waktu untuk berkunjung ke channel kita ini Ada pun pembahasan kita kali ini Ialah tentang cara mengobati kesemutan Kesemutan bisa terjadi di berbagai tubuh kita Bisa di kaki, bisa di tangan, dan bahkan di kepala Kadang kesemutan memang bisa mengganggu aktivitas kita Tapi untuk saran, bila terjadi kesemutan yang terus menerus Atau memakan waktu lama Disarankan agar segera menghubungi dokter Agar lebih tahu penyebabnya itu seperti apa Jadi, maksud dari pembahasan video kita kali ini Ialah mengobati kesemutan yang biasa terjadi di saat kita dalam keadaan Misalnya, duduk silat terlalu lama Sehingga mengakibatkan kaki kita menjadi kesemutan Dan bisa jadi tidur Berbantalkan tangan seperti ini Bisa jadi tangan kita juga kesemutan Atau Waktu tidur Kita tiduran begini Ada bantal atau apa kita agak keras Bisa menjepit ada urat Sarapnya Bisa menjepit ada kesemutan bagian kepala Jadi Bagaimana Mengatasinya Bagaimana Mengobatinya Yuk Simak Ulasan berikut Bila terjadi Kesemutan Pada Kepala Biasanya itu Sebelah kanan Sebelah kanan Sebelah kiri Bagian belakang Kalau ketiduran kita Mantalnya itu agak dipundang Jadi Kalau sudah kesemutannya Sebelah kepala Kita perlu Melakukan Pemijatan Di bagian Leher Bagian kepala Tidak perlu kita pijat Bagian leher Di Sebelah Sebelah Leher Bagian belakang Silahkan Bagian belakang Pemijatannya Seperti apa Bisa dilakukan Bisa dilakukan Bisa dilakukan Seperti ini Dalam melakukan Pemijatannya itu Harap Diperhatikan Bagaimana Perkembangan Yang kita Pijat tadi Apakah ada Perubahan Atau tidak Kalau ada Perubahan Dilakukan Terus menerus Hingga Hilang Rasa Kesemputannya Insya Allah Kalau ada Perubahan itu Kira-kira Memakan Waktu 3 Sampai 5 Menit Kalau tidak ada Perubahan Bisa Dipindahkan Posisi Pemijatannya Atau Agak Digoyang-goyang Seperti Misalnya Disini Akan Digoyang Karena Terjadinya P Kesemputan Itu Bisa jadi Karena Ada Sarap Yang tercuti Atau Ada Pembuluh Darah Yang Tersumbat Jadi Kita Bisa Saja Menggoyang-goyangnya Agar Yang Terjepit Tadi Bisa Kembali Normal Atau Yang tersebut Tadi Bisa Kembali Normal Jadi Kesemputan Itu Bisa Dipijat Penijatannya Dilakukan Bukan pada Titik kesemputan Dan Untuk Berikutnya Kesemputan Di Bagian Tangan Dalam Posisi Tidur Biasanya Kalau Bisa Tidur Di Lantai Kelentang Terlentang Terlentang Kadang Tangan Bisa Kesemputan Karena Siku Kita Ini Berada Pada Lantai Jadi Ada Penekanan Siku Ini Kepada Lantai Mengakibatkan Tangan Kita Ini Jadi Kesemputan Jadi Kalau Udah Tangan Pilih Kesemputan Penijatannya Dilakukan Di Bawah Kepiak Disini Penijatannya Bisa Dilakukan Seperti ini Begini Penijatannya Maka Waktu Dalam Penijatan Akan Ada Terasa Sampai Ke Tangan Ini Seperti ada Yang Ditarik 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 Misalkan Terasa Di Kesemputan Penijatannya Itu Insyaallah Dari 3 Menit Sampai 5 Menit Insyaallah Kesemputannya Bisa Hilang Terus Bagaimana Dengan Kesemputan Para Kaki Kadang Kalau Kesemputan Para Kaki Rasanya Mengganggu Sekali Kita Bisa Menaklukkan Penijatan Waktu Kesemputan Itu Di Bagian Pertama Kita Luruskan Dulu Kaki Diluruskan Kaki Pun Untuk Dujanya Itu Untuk Memperlancar Peredaran Darah Kita Pun Luruskan Kaki Kita Itu Tujanya Untuk Memperlancar Peredaran Darah Kadang Setelah Diluruskan Setelah Peredaran Darah Kembali Normal Kesemputan Pun Bisa Hilang Kadang Tapi Kadang Ada Juga Kesemputan Itu Agak Susah Hilang Agak Lama Jadi Kita Bisa Melakukan Kebijakan Di Bagian Pahak Disini 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 Diboyang 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 Pemijatannya Itu Pun Dilakukan Tidak Harus Berdiri Bisa Diboyang Dalam Keadaan Rebuk Begini Atau Dalam Diboyang Diboyang Bisa Misanya Itu Urat Apanya Agak Bawah Pahak Tapi Agak Kedalam di bawah tapi agak kesan jadi ini kita kira lihat disini sampai kemarin ini aja di pinjat dalam kemiatan kaki insyaallah cukup memakan waktu 3-5 menit dan insyaallah kesimutannya juga bisa hilang jadi untuk cara mengatasi kesimutan seperti yang tadi semoga bermanfaat bagi sahabat youtubeku semuanya silahkan dicoba jadi cukup sekian pembahasan dari kami jangan lupa agar di subscribe like dan silahkan komen berikan kritik sarannya agar terus bertambah informasi kepada kami dan informasi dari kami cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati